Kips memutihkan kulit tubuh secara alami dengan bengkoang akan kami sajikan kali ini khusus untuk Sobat Aila semua. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara di dunia ini yang benayak sekali memiliki kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan di dunia kecantikan. Dan seperti tema kita kali ini, salah satu hasil alam Indonesia yang sangat besar manfaatnya di dunia kecantikan adalah buah bengkoang dan beras. Kips memutihkan kulit Popularitas bengkoang di bidang kecantikan sudah sangat terkenal, bahkan sampai ke anca negara. Selain buah ini enak dimakan dan menyegarkan, buah ini juga sangat baik untuk membantu mencerahkan atau memutihkan kulit kita. Sudah sejak zaman dulu kala buah bengkoang ini dijadikan salah satu bahan untuk perawatan kulit. Makanya janganlah heran jika orang tua kita sering memberikan tips memutihkan kulit tubuh dengan buah yang satu ini. Baik, buat sobat Aila yang saat ini sudah ngebek banget ingin punya kulit yang cerah dan tampak putih seperti Putri Kraton, kini saatnya kita membahas tips memutihkan kulit tubuh secara alami ini. Bagaimana cara memanfaatkan bengkoang untuk memutihkan kulit? Pasti sudah pada tau kan, caranya adalah dengan dibuat masker, dan kali ini si bengkoang ini gak sendirian, dia akan ditemani si tepung beras yang juga sangat kaya manfaat untuk kulit kita, yuk kita mulai saja ya. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bengkoang ukuran sedang satu buah dan setengah gelas kecil tepung beras. Cara membuatnya sangatlah mudah dan cocok buat sobat yang pastinya sangat sibuk. Kupas bersih bengkoang dan cucilah sampai bersih. Setelah itu parut bengkoang dan peraslah pada mangkok yang bening. Diamkan dulu hasil perasan bengkoang ini selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu akan terlihat adanya endapan di dasar mangkok bening yang kita pakai, itu adalah sari bengkoang yang akan kita pakai. Segera buang air yang ada di bagian atas endapan sari bengkoang. Masukkan tepung beras dengan perbandingan 2 sendok tepung beras untuk setiap 1 sendok sari bengkoang. Aduk sampai rata, jika terlalu kental bisa ditambahkan sedikit air. Saran pemakaian perhatikan baik-baik ya teman-teman. Pertama balurkan masker ini pada seluruh bagian tubuh yang diinginkan. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 20 menit. Jika sudah maka bersihkan dan bilas dengan menggunakan air bersih. Tips memutihkan kulit tubuh bagi yang sibuk cara atau tips memutihkan kulit tubuh atau mencerahkan kulit bagi sobat aila yang sibuk dan tidak punya cukup waktu untuk membuat masker ini juga ada. Dan tentunya tetap dengan memanfaatkan khasiat utama dari buah bengkoang. Yaitu dengan menggunakan produk lotion tubuh yang berbahan dasar bengkoang. Bisa juga dipilih yang mengandung kombinasi antara buah bengkoang dan susu untuk memaksimalkan hasil kulit yang cerah dan putih. Vitamin pada buah bengkoang dan segala kebaikan susu akan sangat baik dalam membantu menghaluskan, melembutkan dan melembabkan kulit kita. Segera konsultasikan dengan konsultan atau ahli kecantikan pilihan teman-teman semua tips memutihkan kulit tubuh ini dan jika direkomendasikan maka segera aplikasikan untuk kulit tubuh teman-teman semua. Perlu kesabaran dan kedisiplinan dalam menggunakan masker alami ini sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih telah menonton!